Intro Perikahan yang telah dilangsungkan Fady Nuril dan Fani tentu bukan hanya menjadi kebahagiaan untuk mereka dan keluarga saja pemirsa. Para sahabat tercinta pun juga sangat bahagia ketika Fady akhirnya bersanding di pelaminan dengan wanita pujaannya. Tapi kayaknya cuma para penggemar saja pemirsa yang patah hati melihat Fady menikah. Well, aktris Zazkia di Amerika pun terus mengungkapkan kebahagiaannya untuk Fady nih pemirsa. Zazkia juga mengungkapkan kalau dulu dirinya sempat gemes sekali lantaran Fady gak kewang-kewang alias kawin. Aku salah satu teman yang agak gemes-gemes ngeliat dia kelamaan kalau gak kawin-kawin sih rasanya gitu kan. Tahu juga perjalanannya sama Fady jadi alhamdulillah akhirnya menikah. Ini kalau Fady cerita sama aku ini salah satu pasangannya ketika dia jalanin hubungan sebelum menikah dia mencoba untuk pacaran dengan konsep yang benar. Konsep yang beda jadi dia bilang gue pacaran sama Fanny ini benar-benar beda gue mencoba untuk tidak pernah pegangan tangan sama sekali. Gue gak pernah meluk dia, gue gak pernah ada cium pipi apa segala macem. Jadi ini salah satu calon gue yang benar-benar gue jaga banget. Jadi ketika akhirnya berhasil sampai ke pelaminan aku juga sangat gemes. Bersama Fanny, Fady Nuril berani loh untuk mengajak ta'aruf padahal sama cewek-cewek lain Fady terbiasa pacaran. Fady pun akhirnya curhat nih pemirsa sama Zazky Amerika kalau dirinya merasakan sensasi yang luar biasa berbeda ketika berta'aruf. Wow, salut deh sama Kak Fady. Rasanya pasti beda, emang beda banget. Jadi tadi aku nanya gimana rasanya setelah lo pacaran segitu lama gitu kan mencoba dengan yang benar. Kata dia, Masya Allah rasanya beda banget. Jadi pacaran yang sesungguhnya baru mau dijalani sekarang. Selamat, bahagia banget. Selamat buat Fady dan Fanny. Alhamdulillah semoga menjadi keluarga Sakinah Mawadawaroma. Sekarang udah halal. Terima kasih telah menonton!